Intro Telah terjadi laka lantas antara mobil PS bermuatan kelapa sawit yang sudah diubah baknya bernomor polisi 8549ZU dengan sebuah sedan. Truk tersebut membawa muatan melebihi ton AC. Mobil truk yang seharusnya hanya bermuatan 8 ton membawa muatan mencapai 13 ton. Peristiwa terjadi di desa Sekernan, Kabupaten Morjambi. Diduga kecelakaan terjadi akibat kelebihan muatan, sehingga truk bermuatan kelapa sawit mengalami pecah ban dan lepas kendali sehingga terjadi tabrakan. Kejadian tersebut dibenarkan oleh 5 orang saksi mata yang mendengarkan suara ledakan saat terjadinya kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, korban atas nama Eka Putri Ayulara Sati mengalami luka serius di bagian kaki sebelah kanan dan kiri. Hingga saat ini belum ada itikat baik dari sopir truk yang telah melarikan diri saat kejadian kecelakaan. Tidak hanya itu mobil truk bermuatan kelapa sawit yang melebihi kapasitas diduga telah melanggar hukum karena barang bukti telah dipindahkan ke mobil lain. Sejauh ini korban atas nama Eka Putri Ayulara Sati belum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Kabupaten Morjambi. Itu kejadiannya hari Senin, sekitar jam-jam 18 lewat, 18 lewat 10. Waktu saya mengendarai mobil, saya dalam keadaan sadar, saya di situ dengan kecepatan cuma 40 km. Terus waktu dari saya mau ke Sengeti, ada mobil truk, truk pembawa sawit mau dari Sengeti ke Jambi. Jadi dia mobilnya oleng, oleng karena ban pecah, saya tidak dapat menghindar. Kalau saya menghindar ke sebelah, saya lari sebelah kiri, saya bisa menumbur rumah orang dan saya akan bisa meninggal. Jadi saya memutar ban ke sebelah kanan dan di situ mobilnya sempat mereng gitu dari arah posisi lurus, bisa melintang sedikit gitu Pak. Waktu itu, buah sawitnya kalian seperti apa? Buah sawitnya seperti banyak, iya penuh. Di dalam mobil itu ada tiga sopir, saya tahu, dan duanya melahirkan diri saya tahunya. Habis nabrak itu, saya langsung keluar minta tolong orang, saya minta tolong ibu-ibu itu, ibu-ibu itu datang sendiri ke saya, bilang saya minta tolong, bu tolong saya, tolong keluarin saya, saya bilang kayak gitu. Saya tidak ada main handphone semua sekali, handphone saya ada di dashboard mobil. Di dashboard mobil Pak, saya minta tolong orang, warga-warga di situ, solong meminta ambilkan barang-barang saya yang ada di mobil. Sadar? Iya Pak, benar-benar fokus, saya mau kejalanan. Saya itu ada yang sama siapa? Saya sendirian Pak. Waktu kejadian, masyarakat gimana? Masyarakat waktu itu langsung datang, yang ibu-ibu itu tolong langsung nolongin saya bawa ke rumah dia. Luka saya ada di bagian kaki, kaki sebelah kanan sama kiri. Terus mungkin bagian dada saya agak sakit sekarang ya masih. Kemarin udah di ronsen, tapi untung tidak ada retakan. Terus di tangan, bagian tangan agak memar-memar sedikit. Pihak dari situ tidak ada sama sekali yang melihat keadaan saya sampai saat ini, sampai dari kecelakaan itu sampai sekarang tidak ada melihat saya. Waktu kejadian itu, ibu-ibunya yang menyelamatkan saya yang pertama kali, yang membawa saya keluar, itu dia tahu. Terus yang menelpon orang tua saya, yang saya suruh, saya numpang HP-nya buat menelpon orang tua saya. Terus semua warga di situ mungkin melihat pak, mungkin, sama ada yang menolong membawakan semua barang-barang saya dari mobil ke luar. Saat itu handphone ada berada di mana? Handphone saya waktu itu ada di dashboard, yang satunya lagi di dekat dashboard juga ada dashboard bawah. Saya minta tolong sama orang itu tersebut, karena sewaktu pas saya keluar, saya cuma mengambil dompet sama HP saya yang ada di depan. Dan satu lagi HP saya, satu lagi, saya minta tolong sama orang yang penduduk-penduduk di situ buat mengambil sama kunci mobil saya yang pertama saya ngambil. Berarti memang handphone tidak ada di saat itu, tidak di tangan ya? Tidak, tidak sama sekali tidak ada di tangan pak. Jari Jambi, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.